Orban kan tidak harus jiwan Harus ikhlas Yang penting kan niatnya Tujuannya untuk apa Niatnya untuk apa Tetapi dalam ajarannya Kambing ataupun yang lainnya Ini kan kita lagi Mau ini Lebaran haji Di orang muslim Kalau menurut jenengan Di ajaran jawa itu Hari raya kurban itu gimana Kalau menurut jawa Jadi jawabannya ini Menurut jawa Jadi kalau Mungkin ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf Masalah yang ditanyakan menurut jawa Kita ambil aja dari Sejarahnya Hari raya kurban itu kan Sejarahnya dari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Bapaknya para nabi Karena Karena ajarannya Sempurna Makanya Dinyatakan Bapaknya para nabi Karena seluruh nabi itu Ajarannya Sempurna itu Nabi Ibrahim Makanya dalam Islam pun Di saat Sampai sholat Yang tahiyat terakhir itu Pasti Mohamad Ibrahim Ya kan Mohamad Ibrahim Karena Sebaik-baik orang Yang bisa kembali Ke ajaran Ibrahim Nah Dari sejarah Kurban itu sendiri Itu kan Gara-gara Anaknya Ismail Ismail itu Mungkin Dulu Sampai Bapaknya Sendiri Mau Menyembelih Itu ya mungkin Nakalnya Luar biasa Tidak bisa Kalau orang sekarang Mungkin tidak bisa Dibenahi Mungkin bisa Dituturi Sampai dia Mempunyai inisiatif Untuk Menyembelih Anaknya sendiri Walaupun itu Dawuh Dari gustinya Katanya Dawuh Dari gusti Tetapi Disitu kan Tidak Mungkin Seorang Ayah Setega Tega Seperti Apapun Itu Mau Menyembelih Anaknya Sendiri Kan Tidak Mungkin Tidak Mungkin Makanya Kalau Dalam Jawa Ajaran Ibrahim Ini Yaitu Larinya Ke Ruatan Sebenarnya Jadi Ruatan Itu Juga Dari Ajaran Ibrahim Meruat Jadi Di saat Kita Sumpah Manjendengan Mempunyai Anak Yang Kurang Baik Menurut Masyarakat Terus Sampan Melakukan Ruatan Untuk Anak Jendengan Bisa Menyembelih Kambing Bisa Menyembelih Ayam Bisa Menyembelih Sapi Tetapi Kalau Kesalahannya Agak Besar Ya Mending Kambing Ataupun Sapi Kan Bisa Dibagikan Seluruh Desa Nah Kalau Ayam Kan Tetangga Kanan Kiri Berarti Salahnya Kecil Aja Enggak Baik Sama Tetangga Saja Nah Di saat Kita Mau Berkorban Kita Mau Memberi Itu kan Berkorban Kita Mau Memberi Atau Sedekah Terus Disitu Kita Meminta Maaf Juga Atas Kesalahan Dalam Diri Kita Kepada Orang Lain Kan Nol Kembali Akhirnya Dia Menjadi Seorang Nabi Juga Menjadi Panutan Banyak Orang Juga Karena Apa Karena Diruat Oleh Apaknya Ini Tadi Dan Dia Sendiripun Turunnya Dari Trah Para Nabi Makanya Dia Juga Menjadi Panut Dengan Cara Berkorban Itu Tadi Nah Sekarang Budaya Ini Ataupun Ajaran Ini Dilakukan Oleh Banyak Orang Di saat Orang Memiliki Banyak Kesalahan Setidaknya Kita Melakukan Korban Karena Dengan Korban Itu Kita Akan Berbagi Dengan Yang Lainnya Sebenarnya Yang Menghapus Dosa Itu Bukan Karena Korbannya Karena Kita Memberi Kepada Yang Lainnya Apalagi Zaman Sekarang Zaman Sekarang Kan Nggak Dipilah Pilih Maksudnya Hanya Orang Yang Nggak Mampu Yang Dikasihkan Sekarang Semua Dikasih Lebih Bagus Lagi Karena Kita Melakukan Kesalahan Tidak Hanya Kepada Orang Orang Tertentu Karena Orang Sekarang Itu Orang Mampu Lebih Senang Dibilang Tidak Mampu Kalau Ada Sesuatu Contoh Ada Bantuan Yang Mampu Jadi Tidak Mampu Ulang Sekarang Contoh Kesehatan Yang Bisa Bayar Sendiri Harus Pakai BBCS Biar Bodak Mampu Merasa Nah Disitu Akhirnya Karena Itu Darah Dari Hewan Korban Itu Bisa Menghapus Dosa Dosanya Itu Sama Dengan Sampan Menyembelih Hewan Korban Itu Sampan Berbagi Kepada Yang Lainnya Itu Bisa Menghapus Kesalahan Panjenengan Karena Semua Orang Menyaksikan Disitu Ini Siapa Yang Korban Berarti Mbak Desi Oh Mbak Desi Yang Pernah Sampan Salah Disitu Menyaksikan Hatinya Sudah Pergugah Sediri Ternyata Orang Baik Mau Berkorban Sama Sama Sih Kalau Jawa Selametan Ruatan Terus Akhirnya Juga Berbagi Ke Tetangga Tetangga Ngan Termakanan Kalau Nyebelih Kambing Bagi Kambing Makanya Buat Ya Mungkin Dari Kalau Dalam Jawa Lebih Sering Sebenarnya Dalam Jawa Itu Melakukan Ruatan Selametan Lebih Sering Berbagi Itu Juga Berbagi Sama Caranya Berbagi Makanya Di saat Jendengan Mungkin Merasa Makhluk Paling Berdosa Gitu Kan Ibarat Sering Sering Berbagi Ke Orang Karena Karena Itu Akan Membukakan Pintu Rezeki Pancen Membukakan Pintu Kemaafan Untuk Kesalahan Pancen Sediri Itu Sebenarnya Korban Kan Disitu Kadang Sekarang Kalau Nggak Ada Korban Perasaan Nggak Apa Itu Jika Berkorban Membahagiakan Orang Lain Dengan Mengorbankan Perasaan Diri Kita Sediri Untuk Membahagiakan Orang Lain Kan Pahalanya Banyak Juga Orban Kan Tidak Harus Hewan Harus Ikhlas Yang Penting Kan Niatnya Tujuannya Untuk Apa Niatnya Untuk Apa Kan Gitu Tetapi Dalam Ajarannya Kambing Ataupun Yang Lain Kok Nggak Boleh Ayam Gitu Karena Nggak Bisa Dinaiki Nanti Kalau Ayam Maksudnya Itu Kan Untuk Naik Memperlancar Jalan Kakinya Harus Empat Kalau Ayam Kan Nilainya Sedikit Makanya Melewati Sirotol Mustahakin Perjalanan Hidup Untuk Mencapai Suka Karena Apa Di saat Dalam Kehidupan Di dunia Ini Sampan Sering Memberi Sering Berkorban Kepada Yang Lainnya Perjalanan Hidup Sampan Itu Akan Enak Karena Ancar Berarti Bukan Sekedar Mindset Aja Ya Bukan Sekedar Itu Itu Benarnya Banyak Maknanya Dari Korban Itu Makanya Untuk Orang Orang Yang Berkorban Biar Lebih Paham Di saat Dia Melakukan Korban Itu Ternyata Hikmahnya Sangat Banyak Bukan Hanya Sekedar Kesalahan Saya Nanti Saya Menyembeli Kambing Saya Sudah Lepas Dari Kesalahan Saya Ya Tidak Bisa Masa Yang Salah Sampean Terus Yang Jadi Korbannya Kambing Kayak Lucu Kambing Tidak Tawa Apa-apa Kok Terus Disuruh Melunasi Kesalahan Sampean Tidak Tidak Disitu Sebenarnya Harusnya Diambil Hikmahnya Oh Dengan Ini Saya Memberi Untuk Yang Belum Bisa Perkorban Sering Sering Memberi Kepada Yang Lain Entah Apa Yang Sampean Miliki Air Putih Apa Apa Yang Yang Memberi Kan Gitu Berarti Nabi Ibrahim Itu Bukan Disuruh Merekat Untuk Membunuh Disuruh Terus Kenapa Digantikan Hewan Makanya Berarti Kan Gini Berarti Kan Si Ismail Melakukan Tindakan Yang Kurang Baik Terus Berarti Dia Tega Membunuh Anaknya Sendiri Itu Atas Seluruhan Malaikat Dapat Perintah Dapat Perintah Untuk Membunuh Anak Sendiri Untuk Menyembeli Kalau Di Ajaran Yang Pernah Saya Dengarkan Itu Kan Nggak Dijelaskan Kalau Si Ismail Berbuat Yang Nggak Baik Cuma Disuruh Diperintahkan Untuk Membunuh Anaknya Terus Digantikan Dengan Logikanya Gini Mbak Sampan Mukul Anak Berarti Anak Melakukan Salah Kalau Nggak Sampan Mau Mukul Nah Itu Perlu Diluruskan Berarti Ismail Melakukan Sesuatu Kesalahan Makanya Sampai Si Bapak Mau Membunuh Apalagi Bapak Seorang Brahmana Membuat Ibrahim Sampai Sampai Anak Sampai Lampok Diruat Baik Akhirnya Mulai Kati Tengok Bawa Dosik Mal Dan Itu Ruat Itu Harus Dilakukan Dengan Banyak Sama Itu Atau Setiap Waktu Boleh Dilakukan Kalau Dalam Jawa Setiap Waktu Boleh Dilakukan Berarti Nggak Harus Dengan Momen Nabi Ibrahim Ya Nggak Itu Kan Ajaran Namanya Ajaran Itu Kan Boleh Dilakukan Kapan Saja Contohlah Kalau Orang Kakek Kohan Terus Pitung Dinanan Orang Meninggal Itu Kan Makanya Ruatan Itu Ada Hari Besarnya Cuma Kalau Dalam Jawa Namanya Ruatan Orang Korban Tapi Ruatan Itu Sendiri Pasti Berkorban Meluarkan Kok Sampai Sampai Butuh Biaya Kok Butuh Renoh Kok Sama Sebenernya Ajaran Itu Kalau Kita Mau Mendalami Secara Dalam Sudah Ada Yang Menyalahkan Menyalahkan Itu Karena Kurang Paham Kalau Paham Tidak Mungkin Menyalahkan Tapi Hanya Kalau Sebatas Pinter Menyalahkan Ngom Pinter Gampang Menyalahkan Karena Merasa Pinter Tapi Kalau Merasa Paham Dia Tidak Mungkin Dia Pasti Ngambil Hikmahnya Apa Perkorban Hikmahnya Untuk Menebus Kesalahan Dengan Memberi Kepada Yang Lainya Terus Ruwatan Untuk Apa Ini Untuk Membersihkan Diri Dengan Apa Memberi Kepada Yang Lainya Sepodoh Nyapo Wodaya Lailankan Gitu Intinya Untuk Memperbaiki Diri Kalau Sekarang Membersihkan Nama Baik Nama Itu Dari Dulu Sebenarnya Baik Tidak Mungkin Kotor Kalau Kira-kira Kotor Diganti Saja Enak Cuma Orang Terlalu Ribet Dengan Rasanya Sendiri Merasa Nah Disitu Makanya Enak Korban Perasaan Enak Ben Orang Rumong So Rumong So Sekali-kali Korban Perasaan Mungkin Mikir Lurib Sebenarnya Hari Raya Korban Diambil Hikmah Jadi Mempermudah Jalan Sampean Melewati Sirotol Mustakim Sirotol Mustakim Itu Perjalanan Hidup Rambut Siji Dipisah Dati Pitu Paham Rambut Nalar Makanya Rambut Dipotong Dukul Sampan Nalar Cekak Cekak Dipor Dipitu Itu Tujuan Murib Sampan Tujuan Murib Mesti Tujuan Suar Ini Sampan Gak Isau Mikir Angger Melaku Tujuan Pleset Cempur Ngerokok Tage Hangsuran Sampan Kekak Banda Muntak Banda Dipah Dukung Kekak Pas Dipah Dukung Kekak Ruhat Berkorban Kekak Melaku Mungkin Banyak Wadus Kekak Sapi Merkuk Kekak Dikenang Diling Kekak Saat Kekak Kesalahan Diling Kekak 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 Korban Kekak 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 Prasangka Orang Makanya Disitulah Hikmah Dari Ajaran Ibrahim Ajaran Ibrahim Itu Ajaran Yang Luar Biasa Makanya Orang Islam Itu Akhirnya Tutupannya Itu Kembali Ke Ajaran Ibrahim Dengan Apa Kembali Ke Tanah Suci Pakaiannya Ikhrom Semua Kembali Bersih Tanpa Cahitan Itu Baru Dinamakan Haji Kalau Jawa Kajen Yang Kajen Kudu Kajen Yang Kajen Nurung Kaji Najan Semua Kaji Tapi Yang Uripera Kajen Nurung Kaji Najan Nur Kaji Yang Kajen Luwihi Kaji Masalah Yang Yang Seng Dati Ukuran Laku Nurep Kajen Nopora Resik Nopora Laku Utama Kajen Itu Perlu Dihargai Lalu Ngargai Gak Perlu Santan Muni Aku Luwong Ape Yang Menilai Orang Lain Bukan Diri Sendiri Karena Kebaikan Itu Yang Menilai Bukan Diri Kita Sendiri Tapi Orang Lain Kalau Kebaikan Yang Menilai Kita Sendiri Rumong Merasa Baik Rumong Ape Itu Sebenarnya Sedikit Ulasan Aku Dawa Dawa Dipikir Aku Merapas Kalori Kita Ambil Hikmahnya Untuk Teman-teman Yang Melaksanakan Hari Raya Korban Semoga Diterima Amalnya Dan Belajar Kembali Untuk Memperbaiki Kesalahannya Introspeksi Nah Kesalahan Pisan Di bulan Ini Berapa Korban Berarti Cuma Dilakukan Sekali Bisa 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 Memperbaiki Diri Kan Rasa Sering Sering Ruatan Itu Bisa Ruatan Hilap Ya Ruatan Lagi Beruatan Hilap Selamatan Selamatan Itu Terlalu Berkorban Ini Ruat 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 Yang penting Lagi Dandani Awas Dewi Nanti Mampu Dandani Awas Dewi Itu Ruatan Yang didandani Di ruang Lagi Lagi Bisa Baik Jadi Terlalu Fanatik Jawa Islam Atau Ajaran Manapun Sebenarnya Puncaknya Sama Puncaknya Sama Mau Ajaran Apa Puncaknya Sama Kita Kita Sendiri Itu Yang Membedakan Sebenarnya Dari Apa Rosoh Kita Tidak Pakai Pola Pikir Kalau Kita Berpikir Bener Bener Tidak Ada Ajaran Itu Yang Membuat Manusia Lebih Buruk Pasti Mengajarkan Manusia Untuk Walas AC Saling Menghargai Saling Menghormati Saling Meminta Maaf Saling Memaafkan Saling Merangkul Karena Apa Puncak Ajaran Semua Itu Manunggal Kalau Dalam Suam Rahmatan Alam Nah Itu Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Selamat Hari Raya Korban Semoga Yang Korban Tahun Ini Diterima Dan Mendapatkan Keberkahan Dari Tuhan Semesta Alam Amin Nga Tent Maaf On Oke Stop Tent 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 Tent